Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Hari ini, kita digemparkan dengan satu kenyataan daripada SPRM seperti yang kita semua sudah tahu berkaitan dengan tujuh pertuduhan yang dihadapi oleh Muhyiddin Yassin dan dalam kenyataan Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional beliau telah membuat kenyataan bahawa mencabar SPRM makna kata mencabar Tan Sri Azambaki dan pegawai-pegawai SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat juga dana politik ataupun menyiasat parti UMNO dan juga PKR menyiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyiasat Ahmad Zairamidi yang juga mereka berdua adalah Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri hari ini pula, saudara-saudara kenyataan yang besar mengejutkan daripada SPRM dalam satu artikel dari Sinar Harian SPRM Sedia siasat jika berlaku elemen rasuah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bersedia untuk menjalankan siasatan ke mana-mana pihak termasuklah parti politik asalkan aduan yang diterima menunjukkan berlakunya elemen rasuah dan salah guna kuasa menurut Ketua Peserujaya SPRM Tan Sri Azambaki secara prinsipnya pihak SPRM perlu memastikan wujud elemen rasuah sebelum melaksanakan apa-apa tindakan sekiranya nak jalankan siasatan ke atas mana-mana pihak pertamanya sekiranya aduan itu tunjukkan kesalahan rasuah itu berlaku atau tidak tak kisahlah daripada parti manapun kerana yang penting kita kena siasat dan yang pentingnya adalah yang pentingnya adakah parti itu melakukan kesalahan rasuah itu kenyataan daripada Tan Sri Azambaki pada sidang media sempena majlis perbarisan tamat latihan kursus asas pegawai SPRM di kompleks SPRM negeri Johor tampoi pada kamis Azambaki juga berkata ketika mengulas mengenai satu isu yang panas yang dimulakan oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia dimana Muhyiddin Yassin yang mencabar pihak SPRM untuk menyiasat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Azambaki menjelaskan pihaknya juga sentiasa menunggu aduan dan maklumat sebelum melaksanakan apa-apa tindakan jika mengikut akta kami jika Parti E menerima apa-apa sumbangan tetapi pemberian itu daripada pihak yang ada kepentingan dengan kerajaan pada ketika itu maka ia diklasifikasikan sebagai satu kesalahan raswa dan perlu disiasat oleh SPRM sementara itu dalam Majlis Perbarisan tamat latihan kursus berkenaan seramai 59 kredit SPRM telah mengikuti kursus asas berkenaan jadi saudara-saudara kenyataan daripada Azambaki beliau menjelaskan pihaknya juga sentiasa menunggu aduan dan maklumat sebelum melaksanakan apa-apa tindakan jadi apa yang berlaku kepada bersatu hari ini setelah Muhyiddin Yassin yang di berhadapan dengan tujuh pertuduhan akhirnya Muhyiddin Yassin mencabar SPRM untuk menyiasat juga dana politik menyiasat juga pedana menteri dan timbalan pedana menteri dan pada akhirnya Azambaki telah membuat kejutan dengan mengulas berkenaan dengan kenyataan Muhyiddin Yassin dimana SPRM sedia-siasat jika berlaku elemen raswa apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan perkembangan yang lain jangan lupa tekan butang like share dan subscribe salam sejahtera Malaysia saudara-saudara tuan-tuan dan bapak-bapak semua sebelum ini kita mendengar satu isu yang hangat berkaitan dengan larangan cerama larangan kutbah larangan kuliah di beberapa negeri dan saya ambil contoh di Terengganu dimana Sultan telah melarang untuk mana-mana ahli politik adun dan yang terlibat dengan politik tidak dibenarkan untuk membuat cerama di Terengganu dan kita dapat tahu juga bahwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang beliau tidak akur dengan larangan tersebut bahkan beliau berkata akan tetap melakukan cerama dan pada akhirnya benar-benar Tan Sri Abdul Hadi Awang Presiden PAS melakukan cerama di negeri tersebut dan pada akhirnya apa yang berlaku selepas Hadi Awang menyampaikan cerama ini satu kejutan besar daripada MPPKR dalam satu artikel dari Malaysia Kini MPPKR pertahan tindakan Hadi terus beri kuliah di masjid tindakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang meneruskan cerama di masjid yang dilihat bertentangan dengan institusi raja di raja mendapat sokongan daripada ahli Parlimen PKR Hasan Karim seperti yang kita tahu PKR ataupun Presidennya adalah Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Amwar Ibrahim dan mereka ini adalah kerajaan namun MPPKR dilihat menyokong apa yang dilakukan oleh Hadi Awang di dalam satu tajuk MPPKR pertahan tindakan Hadi terus beri kuliah di masjid jadi saya tidak pasti beliau sokong atau tidak tapi tajuk beritanya artikel ini ahli Parlimen PKR pertahan tindakan Hadi dalam artikel ini Hadi sebelum ini yang tetap meneruskan rutinnya menyampaikan kuliah di masjid Rusilah di Marang Terengganu walaupun setelah larangan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu dia sebelum itu berkata tidak salahnya untuk ahli politiknya untuk ahli politik menyampaikan kuliah di masjid atau surau dan malah menegaskan mereka mempunyai kewajiban untuk bersuara dalam pelbagai perkara termasuk politik mengulas perkara itu Hasan berpandangan adalah demokratik untuk orang Islam mendengar majaran Islam yang disampaikan di luar kalangan imam atau pencerama rasmi jadi kita dapat lihat MPPKR Hasan menyokong tindakan Hadi Awang sekurang-kurangnya ada orang yang berani mencabar Hasan berkata ini dengan syarat pihak yang memberi kuliah itu tidak menggunakan masjid untuk propaganda politiknya tapi bagaimana kita nak tahu betul-betul cerama itu memang berasaskan keagamaan ataupun mungkin ada motif politik dia berkata tidak ada sesiapa pun termasuk istana atau mana-mana parti politik yang boleh memonopoli perkara berkaitan Islam katanya semua pihak perlu menerima bahwa wujudnya sistem feudal di Malaysia tapi pada masa yang sama institusi diraja tidak boleh dibenarkan mengawal semuanya larangan terhadap semua ahli politik termasuk ahli parlimen adun dan senator daripada menyampaikan kuliah atau kutbah di semua masjid dan surau di seluruh Terengganu berkuat kuasa pada 2 Mac lalu larangan itu yang dikeluarkan selepas Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin duka cita apabila ada ahli politik yang mengajar agama atau menjadi katib dan imam sholat tanpa kebenaran pihak berkuasa jadi saudara-saudara ini satu isu yang hangat di Terengganu bagi saya jadi apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini info padu info hangat tersedia di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe Terengganu